Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 30 lagi ya Mendengarkan, mendengarkan kembali audio 1-2 Menentukan dan menyusun strategi untuk memenangkan panjat pinang Dengan memberi nomor 1-5 pada kotak-kotak yang tersedia Kemudian nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu ya Di sini nomor 1-nya adalah membuat tangga manusia Yang mana nomor 2 lagi? Yang nomor 2 berdasarkan audio antara percakapan antara Pak Ramansa dengan anaknya Yang nomor 2 itu adalah wipe, menghapus olinya Yang ketiga itu memanjat hingga ke atas, ke puncak Yang keempat, barulah mengambil hadiahnya Kemudian nomor 5 yang terakhir Ya melemparkan hadiah-hadiah tersebut ke bawah atau ke tanah Nah itu untuk bagian B Kemudian kita masuk kepada bagian C Berdasarkan audio 1-2 Berilah tanda checklist, tanda checklist ini ya Untuk pernyataan-pernyataan yang benar di bawah ini Yang nomor 1, Pak Ramansa tidak ikut dalam permainan banjat pinang Tentu ini salah ya, kita tandai saja sebagai nol ini ya Bukan, bukan ini bagusnya Walaupun sebenarnya tidak perlu di klik Tapi kita tandai saja dengan tanda silang Yang nomor 2, sebuah televisi adalah salah satu hadiah dari Salah satu hadiah yang ada di puncak pohon pinang Benar, itu benar karena ada televisinya di sana Nomor 3, Pak Ramansa tidak pernah gagal dalam permainan Atau dalam permainan banjat pinang Itu salah itu ya Dia pernah gagal Nomor 4, kelompok Pak Ramansa membuat strategi Untuk memenangi permainan banjat pinang Benar, itu ya Nomor 5, kelompok Pak Ramansa menggunakan tangga manusia Untuk mendukung yang si pemancat Nah, itu juga benar Nah, itu jawabannya Kemudian masuk kepada did you know Did you know, apakah kamu mengetahui? Ini pengetahuan ya Setiap tanggal 17 Agustus Masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaan mereka Masyarakat biasanya menyelenggarakan banyak permainan Salah satu permainan yang paling ikonik atau terkenal Itu adalah panjat pinang Tujuan dari permainan tersebut adalah Memanjat sebuah pohon pinang Dan mengambil hadiah-hadiah yang tergantung Di puncak pohon tersebut Pohon dilumuri dengan oli Untuk membuat Susah bagi pemanjat Untuk memperoleh hadiah-hadiah mereka Hadiah-hadiahnya berada pada puncak pohon tersebut Permainan ini membutuhkan Tidak hanya keahlian dan daya tahan saja Tetapi juga kerjasama tim yang baik Nah, itulah untuk kali ini terjemahannya Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton